Kesadaran bahwa sebelum kita mikir, enggak usah enggak ya, sebelumnya juga banyak para tokoh, para ilmuwan, para ulama yang juga mikir daripada mikir dua kali yang enggak mesti lebih bagus dari pemikir sebelumnya, mending pijakannya dari mereka Jadi, ya kayak sekarang banyak orang bilang, mari kita kembali ke Al-Quran dan Khadis, iya Tapi sebelum kita kembali, sudah sangat banyak ilmuwan yang kembali duluan Dan mereka mikir juga, dan mereka jauh lebih pinter daripada kita Bukan berarti kita enggak boleh mikir, ya mikir loh Tapi daripada kita mikir enggak lebih bagus dari mereka, kita berangkat dari pikiran mereka Kalau enggak cocok kita modifikasi versi kita, kan gitu Itu gaya skolastik, gaya mikir syarah Yang bikin syarah itu kadang-kadang lebih pinter daripada yang disarahi, enggak apa-apa Karena daripada, nah pak tilas kerja dua kali Uang sebelumnya sudah ada orang ngomong gitu, kok ngapain sih kita buang waktu mikir sendiri Bisa kita tambahin, kita kembangkan versi kita Menurut dokter Faruddin Fahis, kita bisa mengikuti ajaran tokoh-tokoh terdahulu Kalau kita merasa apa yang kita mulai terlalu susah Kita lebih baik mengikuti bijakan yang sudah ada daripada kita memulai bijakan Yang menurut kita belum jelas Video kali ini akan melanjutkan Anjir Bersahabat bersama dokter Faruddin Fahis Dengan tema Jomberhoffs Teori Gadila Predisi Bersahabat Gadila Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmala Dan simak video ini sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman Dan semoga bisa bermanfaat buat kita Malam ini kita ketemu dengan salah seorang followernya Aristoteles Tokoh besar abad tengah Dari tradisi Kristiani Namanya adalah Thomas Aslinya Masuk keluarga bangsawan Aquinos Dari daerah Itali Maka dikenal sebagai Thomas Aquinas Aquinas ini kalau Arab namanya nama Nisbah Jadi dari nama keluarganya Pikiran-pikirannya luar biasa Bahkan melahirkan malhab khusus Di barat namanya Tomisme Tomisme itu Saking luar biasa Nanti belakangan di era modern Dan muncul gala barunya Neotomisme Biasanya masuk dalam jendera idealisme Filsafat idealis Thomas Aquinas Sejak kecil biarawan Umur lima tahun Sudah dikirim oleh ayahnya Untuk mombok Di Ya kalau sekarang namanya seminari Jadi dia peloper Jangan yang dikenal sebagai era Sekolastik Sekolastik itu Kalau bahasa Inggris sekarang kalian kenal Itulah skuler Skuler biasanya diartikan sarjana ilmuwan Akar katanya sama kayak sekolastik Dari kata sekolah Diserap oleh bahasa Indonesia Kemudian hari ini kalian kenal sekolah Jadi bagi mereka yang punya prinsip Bahwa dalam hidup kita Jangan ada satupun unsur agama lain yang masuk Maka sebaiknya kalian jangan sekolah Sekolah itu dari tradisi mereka Bukan tradisi kita Ya jadi dulu Namanya sekolah Sekolah ini kalau dulu Calon-calon pendeta itu Dalam pendidikan itu biasanya Orang-orang khusus Itu punya ruang sendiri Dan orang-orang santai punya ruang sendiri Maksudnya yang punya waktu luang Yang serius belajar agama mendalam Mungkin yang melakukan suluk Riadu Itu nanti tempatnya sendiri Dan mereka yang buat suluk ini Biasanya kajian-kajiannya Namanya sekolah Sekolah itu secara letterlijk Akhirnya Waktu luang Waktu longgar Santai Jadi kalau Mau kemana mau sekolah Itu berarti mau santai-santai Secara letterlijk itu Kenapa santai? Karena zaman itu Orang yang mau mikir-mikir Menjelimet kayak filsafat ini Ya hanya orang yang punya waktu Yang gak sibuk Orang yang sibuk ya raiso Ngapain mikir-menjelimet Mikir kerjaan aja pening Nah jadi Makanya namanya sekolah Orang yang punya waktu luang Orang yang punya waktu longgar Untuk mikir hal-hal ruwet Kayak yang kita bahas Setiap Rebu malam gemis Kalian kalau gak longgar Kan juga gak kesini Ya jadi Ini juga berarti termasuk Sekolah Berangkat sekolah Jam 8 malam Oke Thomas Aquinas ini Ya karena sejak kecil Dimasukkan ke Pendidikan calon biarawan Ya Otomatis nanti dia jadi pendeta Dan Pinter sejak kecil Badannya besar Tinggi besar Cuma orangnya pendiam Wadanannya Apa Wadanan itu bahasa Indonesia ini apa Panggilan Kalau panggilan kan bagus Kalau bahasa Jawa Wadanan itu Panggilan yang jelek Panggilannya dulu Sapi Biswi Jam Ox Jadi dia disebut Karena Gedeh besar Putih Menang Diam Jadi sama teman-temannya Diklari Sapi Biswi Ada yang bilang Yodhya pendiam Karena yang kerja Otaknya Pikirannya Bukan mulutnya Kalau kita kan kebalik Yang kerja mulutnya Otaknya jarang-jarang Gak cuma kita Gak usah pinder Gak apa-apa Mulai politikus Sampai Orang-orang yang Tiap hari Sliwaran di TV Itu juga Kebalikan yang kerja Mulutnya Pikirannya jarang Nah kalau Thomas Aquinas Kebalikannya Dia Pendiam Sampai temannya aja Gak ngerti Thomas Aquinas itu Pinter apa enggak Saking pendiam Ada cerita Suatu ketika Temannya ini Kasian ya Thomas Aquinas ini Diam Jangan-jangan Dia gak ngerti Terus diajari Ini loh Thomas Aquinas Kalau gini Maksudnya Thomas Aquinas malah Males Malesnya itu Oh enggak gitu Gini loh yang pas Jadi malah ngajari Bande Ya itu Thomas Aquinas Dia umur 19 tahun Sudah Masuk di Urdu Namanya Urdu Dominikan Urdu Itu kayak Torekot Kayak Aliran Malhat Kalau Dominikan ini Kecenderungannya Cara berpikir Yang filosofis Rasional Sirinya Kalau Dominikan itu Pakai Jubahnya Warna putih Nanti Kanada Yang Aliran Yang jubahnya Warna hitam Jadi Aliran Urdu Itu sebenarnya Di semua agama Ada Enggak harus Islam Maka kamu Enggak usah Mindur Enggak usah Pening Kalau Islam ini Banyak Alirannya Di semua Agama juga Begitu Enggak apa-apa Enggak usah Galau Dan Thomas Aquinas Masuk Urdu Dominikan Yang punya Kecenderungan Rasional Dan nanti Ulama Dari Urdu Itu Apa Ulama Sejarah Harafiah Dia Belajar Banyak Dari Albertus Maglus Atau Orang menyebutnya Albertus The Greek Guru Besarnya Nanti Thomas Aquinas Banyak Belajar Dan Mengajar Di Universitas Paris Jadi Yang nanti Jadi Titik mula Lahirnya Renaissance Di Barat Dengan Rene Dekatnya Dari Sisi Pikiran Thomas Aquinas Saya bilang Tapi Followernya Aristoteles Jadi Aristoteles Ini nanti Yang Memicu Lahirnya Renaissance Baut Di dunia Barat Maupun Di dunia Islam Pikiran-pikirannya Aristoteles Nanti kan Pecah Tiga Ada Tipe Bizantium Ada Tipe Arab Dan Tipe Latin Kapan-kapan Kita Ngomong Lebih Banyak Tentang Aristoteles Nah Yang Thomas Aquinas Ini Mewarisi Yang Tipe Latin Tipe Latin Ini Yang Paling Miskin Sebenarnya Karena Yang Diwarisi Kebanyakan Logikanya Sementara Yang Lebih Komprehensif Nanti Hidup Di Dunia Islam Lebih Banyak Pikiran-pikiran Aristoteles Yang Diserap Lewat Perjemahan Perjemahan Hampir Semuanya Masuk Ke Dunia Islam Maka Nanti Toko-toko Seperti Thomas Aquinas Ini Banyak Terbantu Oleh Para Filosof Muslim Bagian Jini Nanti Akan Melihat Bahwa Gayanya Thomas Aquinas Dalam Bernarasi Itu Agak Mirip Gozali Pikiran-pikirannya Cenderung Dekat Dengan Ibn Rus Dan Pengaruh Ibn Sina Juga Terasa Ketika Ngomong Tentang Tuhan Jadi Memang Ada Saling Butuh Timur Dan Barat Timur Dan Barat Itu kan Sering Ketemu Islam Dan Barat Itu kan Sering Ketemu Pertemuan Pertama Islam Barat Itu Islam Sama Yunani Islam Inferior Tapi Dapat Masukan Filsafat Dari Yunani Selanjutnya Islam Dan Eropa Saat Itu Islam Saya Barat Yang Inferior Terus Ketemu Lagi Perang Habis Habisan Berapa Perang Salib Itu Tidak Jelas Siapa Yang Menang Siapa Yang Kalah Ketemu Lagi Sekarang Barat Yang Jaya Islam Yang Inferior Entah Sampai Kapan Ya Itu Tugas Kalau Kamu Tugas Sampai Berarti Sampai Besok Kita Inferior Di Depan Barat Jadi Ceritanya Memang Silih Berganti Semacam Itu Oke Apalagi Tentang Thomas Aguinas Sudah Ya Kita Langsung Masuk Kapan Kita Ngomong Orang Ini Lebih Panjang Kalau Malam Ini Agak Terbatas Sedikit Etika Dan Keadilan Pikiran Pikirannya Luar Biasa Dia Punya Dua Master Piece Summa Teologika Dan Summa Contra Gentiles Nulis Sekitar 60an Buku Cuma Umurnya Tidak Panjang Hanya Sampai 49 Ya Sedis Umurnya Sampai 49 Tapi Sudah Nulis Buku Sampai 60 Puncul Puncul Seandainya Sejak Lahir Dia Nulis Satu Tahun Satu Buku Itu Masih Lebih Ya Kalau Orang Besar Kan Begitu Mungkin Dia Waktunya Lebih Longgar Karena Nggak Punya Istri Nggak Punya Anak Kalau Kita Nanti Sibu Anak Mikir Istri Dan Macem-macem Nggak Mikir THR Nggak Mikir Uang Uang Habis Uang Pendeta Karena Ada Tujangannya Kalau Kamu Cuma Ada Fase Dua Tahun Terakhir Kehidupannya Dia Dapat Semacam Ilham Bahwa Semua Pikiran-pikirannya Sebenarnya Nggak Penting Yang Penting Itu Tuhan Akhirnya Umur 48 Dia Berhenti Menulis Dan Umur 49 Meninggal Berarti Kalau Tadi Nulis 60 Itu Nggak Sampai 49 Sebenarnya Sampai 48 Saja Itu Thomas Sabir Meninggal Karena Sakit Pendarahan Otak Karena Mungkin Otaknya Terlalu Sering Dipakai Sampai Pendarahan Kalau Kalian Kan Menganggur Sehat Sehat Saja Terlalu Lumayan Otak Jarang Dipakai Masih Masih Aman Second Itu Masih Bagus Masih Aman Jarang Dipakai Oke Bismillahirrohmanirrohim Kita Mulai Belajar Thomas Aquinas Diawali Dari Metodenya Sedikit Kapan-kapan Kita Ngomong Panjang Tentang Skolastis Sedikit Tentang Metodenya Jadi Metode Skolastik Itu Sebenarnya Sama Kayak Ketika Islam Mengalami Masa Kejayaan Ketika Lahir Banyak Ulama Ketika Lahir Tradisi Keilmuan Jadi Basisnya Sama Basisnya Itu Mantek Logika Menyimpulkan Yang Benar Dan Sama-sama Karena Agama Maka Cenderung Deduktif Deduktif Itu Permis-premis Yang Abstrak Dulu Baru Manifestasi Konkretnya Derivasi Konkretnya Jadi Teori Dulu Baru Prakteknya Itu Deduktif Kalau Lihat Praktek Dulu Baru Diteorikan Itu Induktif Nah Metode Skolastik Itu Karena Diawali Dari Akal Cenderung Deduktif Dan Basisnya Titik Tolaknya Itu Tradisi Sama Kayak Di Tradisi Itu Berarti Apa Al-Mukhafabu Al-Quddin Jadi Menjaga Pikiran Pikiran Para Ulama Sebelumnya Ya Kalau Kristen Ya Para Tokoh Para Santo Orang-orang Suci Yang Sudah Ada Sebelumnya Ditafsirkan Dipahami Secara Rasional Kebanyakan Modelnya Kalau Di Islam Namanya Syarah Yang Akrab Dengan Tradisi Pesankrin Pasti Ngerti Syarah Bukan Syarah Asari Syarah Sehan Jadi Syarah Itu Penjelasan Dari Gajasan Yang Sudah Ada Itu Namanya Syarah Kalau Di Islam Malah Tingkatannya Panjang Ada Yang Penjelasan Atas Penjelasan Ya Kan Hasiyah Nanti Ada Penjelasan Atas Penjelasan Atas Penjelasan Tiga Namanya Pak Leku Itu Panjang Jadi Kalau Kalian Buntu Nggak Punya Ide Nurus Buku Apa Cari Buku Yang Menarik Terus Kasih Syarah Meskipun Hari Ini Nggak Mentradisi Model Syarah Itu Bisa Kamu Hidupkan Lagi Gaya Islam Klasik Juga Gaya Sekolastik Cuma Dia Punya Ciri Cirinya Apa Asumsinya Asumsi Kenapa Harus Dari Pikiran Pikiran Yang Ada Sebelumnya Yang pertama Adalah Kesadaran Bahwa Sebelum Kita Mikir Tidak Usah Gaya Sebelumnya Juga Banyak Para Tokoh Para Ilmuwan Para Ulama Yang Juga Mikir Daripada Mikir Dua Dua Kali Yang Tidak Mesti Lebih Bagus Dari Pemikir Sebelumnya Mending Pijakannya Dari Mereka Belum Jadi Kayak Sekarang Banyak Orang Bila Mari Kita Kembali Ke Al-Quran Dan Hadis Iya Tapi Sebelum Kita Kembali Sudah Sangat Banyak Ilmuwan Yang Kembali Duluan Dan Mereka Mikir Juga Dan Mereka Jauh Lebih Pinter Daripada Kita Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mikir Tapi Daripada Kita Mikir Tidak Lebih Bagus Dari Mereka Kita Berangkat Dari Pikiran Mereka Kalau Tidak Cocok Kita Modifikasi Versi Kita Itu Gaya Skolastik Gaya Mikir Syarah Yang Bikir Syarah Kadang-kadang Lebih Pinter Daripada Yang Disarahi Tidak Apa-apa Karena Daripada Napatilas Kerja Dua Kali Sebelumnya Sudah Ada Orang Ngomong Gitu Kok Ngapain Kita Buang Waktu Mikir Sendiri Bisa Kita Tambah Kita Kembangkan Versi Kita Itu Gaya Skolastik Yang Kedua Ya Percayalah Bahwa Mereka Juga Orang Baik Baik Dua Asumsi Kedua Pikirannya Juga Lurus Mereka Juga Punya Metode Mereka Juga Ngaji Hari Ini Kan Banyak Orang Su'ilun Bo Anggap Para Ulama Zaman Dulu Punya Ambisi Punya Kepentingan Jelek Apakah Enggak Kalau Kamu Mau Kembali Pada Korang Hatis Kembali Tapi Sadarilah Bahwa Para Ulama Zaman Dulu Sudah Lebih Duluan Kembali Dibandingkan Kamu Woh Hidupnya Juga Jauh Tapi Mereka Mungkin Ada Satu Dua Pikirannya Yang Tidak Relevan Lagi Untuk Zaman Sekarang Kita Boleh Modifikasi Tapi Kan Yang Jelas Kita Tidak Kerja Dua Kali Nah Itu Asumsinya Jadi Asumsi Kedua Ya Ulama Juga Punya Dasar Dia Juga Punya Argumen Dan Yang Ketiga Ya Karena Mereka Juga Manusia Kita Juga Manusia Kadang Kadang Bisa Salah Meskipun Mensarahi Mengomentari Ya Boleh Tidak Setuju Boleh Tidak Harus Ikut Jadi Ini Metode Yang Rendah Hati Tidak Gaya Jadi Mikir Mikirnya Itu Setelah Tahu Oh Sebelum Aku Ada Orang Mikir Kayak Gini Kayak Gini Kayak Gini Kayak Gitu Makanya Yang bikin Skripsi Bikin Tesis Kalau Pas Masuk Subab Tinjauan Pustaka Itu Maksudnya Bukan Yusa-yusa Kamu Nyari Penelitian Terdahulu Tapi Jangan Sampai Kamu Kerja Dua Kali Untuk Yang Sudah Dikerjakan Orang Ngapain Kamu Harus Original Kan Itu Maunya Nah Untuk Melewati Kesana Kamu Harus Baca-baca Tidak Usah Gaya Mikir Sendiri Pikiran Kita Bisa Jadi Tidak Lebih Baik Dari Para Ulama Sebelum Kita Oke Jadi Ini Yang Dilakukan Oleh Para Seh Sekolastik Ya Toko-toko Sekolastik Bawa Suyuh Oke Nah Secara Definitif Metodonya Dua Sekolastik Yang pertama Namanya Lexio Yang kedua Namanya Disputation Lexio Itu Yang saya Sebut Sarah Tadi Jadi Kata Lexio Itu Mengkomentari Bukan Cuma Menjelaskan Ya Kalau Sebelum Dikomentari Kan Dijelaskan Dulu Tapi Tidak Berhenti Di Penjelasan Dikomentari Disarahi Komentar Itu Bisa Setuju Bisa Enggak Setuju Bisa Komplain Bisa Menunjukkan Relevansi Macam-macam Itu Namanya Lexio Resen Itu Kalau Di kelas Namanya Ngasih Lecture Harusnya Yang dilakukan Mengajukan Pikiran Yang jadi Tema Kemudian Dia Ngomentari Tidak Cuma Cerita Pikirannya Orang Itu Namanya Lecture Kalau Di era Sekolastik Namanya Lectio Terus Yang kedua Caranya Ngomentari Dimana Caranya Mengomentari Dengan Menunjukkan Hal-hal Konkret Yang berhubungan Dengan Tekst Itu Oh Yang diomongkan Ini Pas Karena Hari ini Kita Lihat Fakta ABCD Oh Yang diomongkan Ini Bagus Karena Cocok Dengan Situasi Indonesia Masa Kini Oh Ini Gak Relevan Lagi Karena Situasi Sudah Berubah Ya Dulu Begitu Itu Namanya Komentar Di era Sekolastik Jadi Memberi Keterangan Memberi Penjelasan Kemudian Mengomentari Oke Terus Yang pertama Itu Yang kedua Cara Komentari Ini bagi Yang mau Nulis Buku Ini penting Biar Bukumu Tebal Jadi Selain Nyari Contoh Real Kalian Juga Bisa Ngambil Perspektif Yang Berbeda Jadi Ngomong Kalau Dari Perspektif Ini Kayak Gini Kalau Dari Perspektif Itu Kayak Gitu Kalau Dari Perspektif Sana Kayak Gitu Kayak Sedangnya Jessica Dari Perspektif Psikolog Seperti Itu Dari Perspektif Kriminolog Seperti Itu Dari Perspektif Sosiolog Seperti Itu Itu Multi Perspektif Itu Kalau Ditulis Jadi Buku Judulnya Sianida Itu Bisa Tebal Sudah Berpuluh Kali Sedang Gak Selesai Selesai Jadi Tunjukkan Datanya Realnya Kayak Gimana Contoh Contoh Real Yang Kedua Beli Perspektif Yang Berbeda Itu Nanti Tulisan Bisa Tanjang Karena Biasanya Kelemahan Kita Kan Kalau Nulis Sudah Nulis Dagasannya Sudah Itu Terus Mati Nulis Apa Lagi Dosenya Nur Sepuluh Alaman Ini Baru Tiga Sudah Selesai Caranya Cari Perspektif Yang Berbeda Bahas Semua Istilahnya Rumusannya Macem-macem Itu Cara Kedua Namanya Leksio Tetap Yang Ketiga Bahas Juga Kontroversi Kontroversinya Yang Berbeda Dalam Segala Isu Kan Ada Pandangan Pro Ada Pandangan Kontra Itu Ajukan Juga Bahas Juga Nah Yang Ke Empat Cara Leksio Ini Karena Harus Kritis Dan Teliti Biasanya Diberikan Di Pagi Hari Di era Sekolah Sekolah Thomas Aquinas Jadi Belajar Yang Serius Ngasih Komentar Ngasih Multi Perspektif Nyari Contoh Realitas Ini Kan Agak Berat Dikasihnya Pagi Hari Kalau Dikasih Siang Hari Mahasiswanya Ngantuk Tidak Bisa Lagi Diajak Pikir Berat Maka Mata Kuliah Yang Berat Berat Itu Dikasihkan Di Pagi Hari Sama Kayak Di Akademianya Plato Lysium Aristoteles Itu Strateginya Begitu Kalau Siang Siang Sore Sore Kamu Belajar Filsafat Bahasa Itu Pening Kalau Pagi Masih Seger Kalau Sore Itu Mata Kuliah Mata Kuliah Santai Gambar Makan Lebih Santai Dari Mikir Itu Jangan Dulu Dipertimakan Sampai Segitunya Jadi Berat Tidaknya Mata Kuliah Oke Terus Sifatnya Objektif Jadi Lexio Itu Karena Memang Bahan Utamanya Logika Jadi Skolastikisme Itu Ramuan Utamanya Logika Ya Sama Sih Kayak Islam Islam Awalnya Itu Pake Logikanya Aristoteles Yang Dikenal Sebagai Mantek Termasuk Usul Fikir Lumpul Quran Dan Lain Nah Metode Ini Namanya Metode Lexio Yang Kedua Metode Sekolastik Itu Ada Istilah Disputasio Ini Kalau Bahasa Arab Namanya Jadal Debat Kalau Di kelas Mungkin Diskusi Jadi Ada Lexio Ada Disputasio Disputasio Itu Tahapan Tahap 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 Ada Empat Waisio Fiditul Kolon Solusio Sumarium Dan Determinasion Bersolatin KB Ya Kamu Tidak 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 Pasti Tidak 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 Pertanyaan Problem Maksudnya Terus Sanggahan Sanggahan Jawaban Jawaban Dan terakhir Kesimpulan Itu Diskusi Namanya Jangan Sampai Kamu Diskusi Problemnya Tidak Jelas Sering Kan Kamu Kekeron Sudah Ngomong Lama Terus Sita Ini Problemnya Tidak 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 Ngomong Ke Utara Keselatan Tidak Jelas Problemnya Itu Namanya Bukan Disputasio Harus Jelas Dulu Ya Kayak Kamu Skripsi Urusan Masalahnya Harus Jelas Dulu Apa Yang Ingin Kamu Jawab Ngobrol Itu Sering Tidak Produktif Karena Tidak Jelas Problemnya Apa Coba Aja Kamu Perhatikan Kalau Kamu Sedang Ngobrol Sama Temen mu Habis Ngomong Kalulintas Terus Ngomong Bosen Telat Terus Ngomong Masih Masuk Terus Ngomong Macem-macem Tidak Jelas Hasilnya Juga Tidak Ada Problemnya Tidak Jelas Maka Sarat Pertama Adalah Ada Problem Kues Biasanya Kalau di Kelas Biasanya Masalah Terus Baru Setelah Itu Silahkan Kasih Alternatif Alternatif Jawaban Alternatif A Alternatif B Kan Harusnya Gitu Jadi Setelah Ada Problem Problem Ini Mungkin Bisa Dijawab Dengan Cara A Mungkin Bisa Dijawab Dengan Cara B Mungkin Bisa Dijawab Dengan Cara C Jadi Debat Itu Tidak Ujuk-ujuk Terus Ada Orang Ngomong Terus Sini Bantah Sini Ngomong Bantah Lagi Orang Dulu Menyebutnya Debat Kusir Ya Tidak Selesai Ya Kayak Kasus Sidang Itu Kan Kebanyakan Debat Kusir Debat Kusir Itu Orang Ngomong Ini Dibantah Ngomong Itu Dibantah Kan Lebih Simple Kalau Ini Ada Problem Ini Problem Ini Kalau Secara Sosiologis Kemungkinannya Ini 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 Kalau Secara Psikologis Kemungkinannya Ini 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 Kalau Yang Ini Kelemahannya Disini Kalau Solusi Ini Kurangnya Disini Lu Itu Masih Jelas Tapi Kalau Tiap Kali Orang Ngomong Kamu Bantah Ya Tidak Selesai Persoalannya Oke Jadi Setelah Jelas Masalahnya Yang Kedua Perhatikan Solusi Solusi Yang Mungkin Diberikan Keberatan Keberatannya Apa Solusi Solusinya Bagaimana Itu Gaya Disputasi Setelah Itu Disitu Ada Solusi Itu Setelah Jelas Persoalannya Jelas Kemungkinan Kemungkinannya Kalau Dulu Itu Untuk Memperjelas Mana Yang Kuat Mana Yang Lemah Kemudian Kira-kira Jawaban Yang Mungkin Apa Tanggung jawabnya Mahasiswa Senior Kalau Di kampus Sekarang Mungkin Tidak Bisa Karena Mahasiswa Senior Yang Di kelas Itu Yang Tidak Lulus Lulus Biasanya Jadi Kalau Kalau hari ini Ada masalah Diserahkan Mahasiswa Senior Malah Pusing Itu Nanti Mahasiswa Senior Yang Di kelas Itu Biasanya Yang Sudah Tidak Pernah Masuk Tidak Menyebabnya Jadi Jawaban Dari Mahasiswa Senior Setelah Itu Baru Dosennya Menyimpulkan Oh Jadi Dosen itu Tidak perlu Terlalu Banyak Ngomong Ngomongnya Dikit Aja Tidak Ngomong Juga Tidak Apa Syukur Sebab dulu Pernah Ada dosen Yang Kita Diskusi Sampai Capek Terakhir Dia Cuma Bilang Ya Memang Seperti Itu Persoalannya Enak Dosen Tinggal Gitu Jadi Ya Ada yang Setuju Ada yang Tidak Setuju Ya Problemnya Memang Begitu Jadi Sudahlah Kita Lagi Minggu Depan Jadi Ya Nanti Kalau ditanya Lu kan Mahasiswa Harus Aktif Harus Jadi Kalau Di Disputasi Ya Betapapun Dosennya Dianggap Yang Punya Otoritas Dia Yang Menyimpulkan Dia Yang Ngasih Highlight Mana Yang Penting Mana Yang Benar Itu Tugasnya Dosen Meskipun Awalnya Segala Segala Diskusi Ada Di Sana Nanti Dosen Oh Argumen Yang Tadi Terlalu Melebar Oh Yang Ini Terlalu Kesana Harusnya Kesini Yang Kamu Ngomong Terus Itu Tugasnya Dosen Kalau Dosenya Cuma Nonton Orang Diskusi Nanti Tidak Ada Kemanya Disitu Ya Zaman Saya Kuliah Macam-macam Ada Dosen Yang Masuk Hanya Diktik Bawa Buku Terus Diktikan Sekarang Mungkin Tidak ada Kalau Zaman Saya Kuliah Masih Ada Dulu Temen Saya Sampai Ada Yang Ketangan Pak Daripada Bapak Sampai Saya Yang Bacain Pak Ada Yang Dia Gitu Dia Gak Gitu Tapi Tidak Buku Catetan Mungkin Buku Pusaka Sejak Zaman Dia Kuliah Jadi Harus Itu Dibacakan Didiktik Itu Zaman Dulu Ada Coba Kan Dulu Belajar Itu Kan Gak Nyari Gimana Paham Nyari Barokah Gurunya Jadi Biar Aja Tidak Bapak Oke Itu Disputasi Jadi Ada Ini Kalau Di Islam Mungkin Namanya Model Jidal Debat Meskipun Tidak Debat Seperti ILC Jadi Debatnya Debat yang Ilmiah Itu Namanya Disputasi Disputasi